PEMANDIAN AIR PANAS PEMANDIAN AIR PANAS Hingga kini, data dari BMKG Wilayah Kabupaten ND masih berpotensi digiur hujan lebat Diharapkan, warga sekitaran bantaran sungai tetap waspada Dari ND, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainus melaporkan Kolaborasi BNN dan BA Cukai Bongkar penyelundupan 309 kg sabu milik jaringan internasional di Cilogon, Banten Pembesar rumah jadi, anak pengurus GP Ansor yang gini korupan penganiayaan anak pejabat Rijen Pajak masih dirawat intensif di rumah sakit Babak kualifikasi F1 Powerboat H20D, Danau Toba, Sumatera Utara ditunda akibat cuaca burung Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya, Pram Senjaya dan rekan saya Stephanie Patricia, kembali hadir memperbarui informasi anda dalam Ainus yang hari ini Selain tiga informasi tadi, redak segmen telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya Dan pemirsa kami awal yang siang hari ini dari Jakarta, pemirsa Kejar-kejaran mewarnai razia gelandangan dan mengemis di kawasan pencerdongan Jakarta Pusat Sabtu malam Seorang bocah silver menangis ketakutan dan memohon agar dilepaskan Petugas gabungan berlarian saat mengejar seorang bocah silver yang tengah mengamen Jalan pencerdongan Jakarta Pusat Sabtu malam Orang mau Bocah yang airnya tersudut hanya bisa menangis ketakutan menolak diamankan petugas Sembari dibujuk, bocah ini tetap dibawa ke dalam mobil Razia dilakukan petugas at PPP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat Menyusul baik aduan masyarakat yang resah dengan keberadaan pemerlu pelayanan sejahteraan sosial atau PPKS Adanya manusia silver ataupun manusia badut itu atas aduan masyarakat di kebun kelapa Terkait dengan permintaan Jadi kalau mereka itu mengamen itu mintanya paksa Makanya kita lakukan penjangkauan kepada PPKS yaitu seperti manusia silver maupun manusia badut Selain bocah silver, petugas juga menjaring sejumlah pemulung, gelandangan, badut hingga pengamen jalanan Mereka kemudian dibawa ke pantai sosial kedoya untuk diberikan pembinaan dan bekal keterampilan Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan Pemirsa pasca kerusuhan Wamena, sebagian warga masih mengungsi di Asrama Polres dan Kodim 1702 Jaya Widjaya Sementara 13 orang kini menjalani pemeriksaan di Polres Jaya Widjaya Korban kerusuhan akibat isu penculikan anak di kampung Yomaima di istrik Kabupaten Jaya Widjaya Dimakamkan pada hari Sabtu Sebagian pengungsi pasca kerusuhan sudah kembali ke rumah Beberapa pengungsi masih tinggal di Asrama Polres maupun Kodim Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu apapun Polres Jaya Widjaya sedang mendalami ke 13 orang yang saat ini sedang dalam pemeriksaan Memang 4 orang terindikasi terjadinya rusuh Sementara itu pemirsa 9 korban meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Sinakma Wamena, Kabupaten Jaya Widjaya telah dimakamkan secara masal di pemakaman umum Sinakma Sementara itu situasi di distrik Wamena pasca kerusuhan telah aman dan juga kondusir 9 jenazah korban kerusuhan di Sinakma Wamena, Provinsi Papua Pegunungan Dimakamkan masal di Taman Pemakaman Umum Sinakma Sebelumnya 9 jenazah sempat tertahan di RSUD Wamena karena permintaan pihak keluarga korban untuk dilakukan visu Ratusan keluarga korban serta simpatisan ikut mengantar ke 9 korban dari RSUD Wamena hingga TPU Sinakma Prosesi pemakaman juga dikawal ketat oleh aparat TNI dari Kodim 1702 Jaya Widjaya Dan tadi prosesi pemakaman berjalan lancar, aman dan baik Semua keluarga menerima kenyataan itu dan memakamkan mereka secara berjajar di satu lokas Dan mereka sudah dikubur tadi sampai dengan jam 5 sore pemakaman selesai Sementara itu situasi di distrik Wamena pastinya kerusuhan yang dipicu adanya isu penculikan anak di kampung Yomai Mahiga saat ini aman dan kondusif Warga yang mengungsi pun disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing dan beraktifitas seperti biasa Meski demikian proses hukum terhadap pelaku kerusuhan dipastikan akan tetap berjalan Dari Jayapura dan Jayawijaya, Fredy Nuboba, Marjok KRI News melaporkan Kita ke informasi lain, pemirsa BNN RI dan BACUKAI mengungkap jaringan sabu internasional di Samudera Hindia Dengan barak bukti 309 kg sabu Petugas menangkap 8 warga negara Iran yang merupakan anak buah kapal Badan Narkotik Nasional BNN bersama BACUKAI RI menggagalkan penyelundupan 309 kg sabu ke Indonesia oleh jaringan internasional Sebanyak 8 warga negara Iran yang merupakan anak buah kapal ditangkap di perairan Samudera Hindia Untuk mengelabui petugas, para pelaku menggunakan kapal nelayan dan menyembunyikan sabu di dalam kapal Saat diperiksa petugas, ke-8 ABK tersebut positif menggunakan sabu Kepala BNN RI mengungkapkan penyelundupan narkotik tersebut merupakan kejahatan transnasional terorganisir Atau Transnational Organized Crime yang bersifat lintas negara Mengungkapan yang betul-betul adalah jaringan internasional ditangkap di perairan juga zona ekonomi eksklusif Ini suatu kerjasama yang sangat luar biasa Intersep ini tidak mudah, tadi Pak Kepala sudah menyampaikan Ombak bisa sedemikian tinggi karena memang ini bisa mudah India sudah jauh di selatan Pulau Jawa dan antara Pulau Jawa dengan Pulau Christmas Sementara itu 8 pelaku bersama barang bukti 309 kg sabu Dibawa ke pelabuhan indah kiat Cilegon, Banten Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Dari Cilegon, Banten, Iskandana Setion, Ainews melaporkan Sementara itu Pak Mirsa, petugas lembaga pemasyarakatan Sukabumi Jawa Barat Berhasil menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas Sabu tersebut diselundupkan melalui bakso ukuran bola tenis yang dilempar dari luar tembok lapas Aksi pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam lapas berhasil terekam kamera pengawas Beruntung aksi ini dapat digagalkan oleh petugas Uniknya sabu seberat 6 gram ini dibalut dengan bakso Setelah memantau situasi dirasa aman pelaku melemparkan bakso berisi sabu tersebut dari luar tembok lapas Namun aksinya ini terpantau petugas yang disiagakan di luar dan langsung ditangkap saat berusaha kabur Saat di gelandang pelaku yang juga residivis narkotika ini mengaku dua kali melakukan pelemparan di hari yang sama Modusnya dilempar melalui pakai bakso Jadi mungkin agar meredam suara ketika nyampe ke dalam blok dunian Tapi alhamdulillah terdengar oleh anggota kita dan kita langsung bisa amankan Modusnya dilempar, dilempar dari luar Pastinya lagi dilempar dari pinggir jalan raya Dan kebetulan pada waktu itu jam 9 jalan raya masih rame Saya sih termasuk berani dia untuk melempar pukul 9 malam Pukul 21.00 Dari pelaku petugas mengamankan dua bakso yang berisi satu paket sabu Sebelumnya petugas mendapati sabu modus bakso pada awal Februari dan langsung membentuk tim penjagaan di luar lapas Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budistia One Eye News melaporkan Seorang bocah berumur 7 tahun di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Harus meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri Sang ibu tega membunuh anaknya karena tidak mau menurut perintah sang ibu untuk mengisi air ke dalam ember Winda, 34 tahun warga Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ini Tega menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 7 tahun hingga tewas Sang anak dianiaya lantaran tak mau menuruti sang ibu untuk mengangkut air dan mengisinya ke dalam ember Korban dianiaya hingga mengalami luka berat di bagian kepala Korban pun menghempuskan nafas terakhirnya setelah dilarikan ke rumah sakit Kasus ini terungkap setelah pihak rumah sakit melaporkan adanya bocah yang meninggal diantar ibunya dalam kondisi luka tidak wajar Dari hasil penyedikan saat reskrim Poles Merangin didapati berbagai luka kekerasan di tubuh korban hingga kemaluan korban Diduga penganiayaan ini pun disinyalir sudah sering dilakukan pelaku terhadap korban Informasi dari pihak rumah sakit Abu Jani, Sudir Merangin Bahwa ada anak sedang kritis yang membawa ibunya kandungnya Setelah diinterogasi ibunya awalnya tidak mengaku Kemudian dalam interogasi mendalam Akhirnya si ibu kandungnya sendiri mengaku bahwa dialah yang mengenaya anaknya sendiri Yang berumur 5 tahun ini Sementara itu menurut pengakuan tetangga pelaku dikenal tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga Pelaku pun diketahui memiliki seorang kekasih yang kini tengah diburu oleh polisi Karena diduga terlibat dalam kasus penganiayaan ini Dari Kabupaten Merangin Jambi, Budi Utomo, AINews melaporkan Diduga permasalahan antar kakak dan adik tragedi penyandaraan 5 pengundi rumah terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan 5 korban itu diketahui masih anggota keluarga pelaku Aksi penyandaraan terhenti setelah aparat kepolisian dari tim penikam Porestabes Makassar tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku yang berusaha melakukan perlawanan Upaya polisi masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan 5 anggota keluarga akhirnya berhasil setelah membuka paksa pagar rumah Polisi terus mengamankan belasan senjata tajam berbagai jenis diantaranya anak panah dan badik Pelaku diketahui bernama Andi Sadikin, 36 tahun yang merupakan salah satu anggota keluarga yang ia sekap di dalam rumah Pelaku Sadikin yang juga nyaris diamuk masa yang emosi melihat aksinya yang menyekap 5 anggota keluarganya yakni ibu dan kakak kandungnya, anak kandung pelaku serta 2 keponakannya Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 5 korban serta pelaku guna mencari tahu penyebab pasti pelaku nekat penyandaraan anggota keluarganya sendiri Penyandaraan di wilayah Talok, jadi kedatangan kami di sana membeka polisi Talok Setelah kami tiba di TKP, kami melihat salah seorang warga yang sementara memegang senjata tajam Kemudian menggembuk, kemudian dialas rumahnya supaya tidak terjadi keluar masuk yang dia rencanakan akan dibunuh oleh anaknya sendiri Hingga saat ini pelaku masih ditahan di Polsek Talo Aparat kepolisian juga telah menggelar patroli ke lokasi kejadian guna memastikan tidak ada tindakan kriminal di rumah itu Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan Seorang guru madrasah ibtidayah di kawasan Kapas, Madya Barat, Surabaya kini ditetapkan menjadi tersangka pencabulan murid-muridnya Oknum guru ini tega berbuat cabul karena termotivasi film dewasa Oknum guru berinisial AR ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan yang dilakukan kepada sejumlah siswanya di sekolah madrasah ibtidayah Jalan Kapas, Madya, Tambaksari, Surabaya Tersangka berusia 38 tahun, tega berbuat cabul kepada 7 siswinya di hari berbeda di saat jam pelajaran sekolah berlangsung Modus pelaku yang juga wali kelas ini memberikan pelajaran indera perasa dengan permainan tembak rasa Tersangka mengaku aksi bejatnya dilakukan dengan mengikat tangan dan menutup mata muridnya di ruang kosong Tersangka nekat berbuat cabul setelah menonton film porno Seperti yang rekan-rekan tahu tadi bahwa motivasinya karena kayaknya ini terlapor, tersangka ini sudah keracunan dengan fantasi sekat yang dia lihat di medsos atau di online-online dengan pelajaran aktif Aksi pelaku terungkap setelah sejumlah orang tua murid mendapatkan laporan dari anak-anaknya yang telah alami perecehan seksual yang dilakukan oklum guru di lingkungan sekolah Sebelumnya wali murid juga telah mendatangi pihak sekolah untuk mendapat klarifikasi Karena tak mendapat kepastian Para wali murid akhirnya melaporkan dugaan pelecehan ke Mapo Restabel Surabaya Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara Dari Surabaya, Jawa Timur, Soni Hermawan, AIMUS melaporkan Tergiur iming-iming keuntungan besar Sejumlah wanita di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penipuan investasi bodong Tak tanggung-tanggung, total kerugian korban mencapai miliaran rupiah Sejumlah korban penipuan investasi bodong yang didominasi perempuan mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk melaporkan dugaan investasi bodong Mereka melaporkan penyelenggara investasi yang merupakan pasangan suami istri Para korban membawa bukti sulat perjanjian investasi, bukti transfer, dan bukti tangkapan layar pesan WhatsApp untuk diserahkan ke penyidik Para korban menyetorkan investasi dengan nilai beragam Mulai dari 100 juta hingga 800 juta rupiah dengan total kerugian hingga 6 miliar rupiah Dijanjikan itu keuntungannya 20% sampai 50% Nilai kerugian sampai 800 juta itu punya tetes pribadi atau ada di bawah tetes? Ada di bawah saya Jumlah korbannya yang datang ke sini hampir 10 orang dan total kerugian yang saya tahu dari orang-orang yang datang ke sini hampir 6 miliar Para korban berharap polisi bisa segera menangkap laku Kasus tersebut kini tengah didalami pihak kepolisian pasca menerima laporan dari para korban Darus Sukabumi, Jawa Barat, Beristiawan, AINews melaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Holil Kumas menjenguk remaja D korban panganiayaan anak pejabat Dijan Pajang Informasi selangkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa Tetaplah bersama kami di AINZ Terima kasih telah menonton!